Gua ke ANTV, gua ke MNC TV, gua ke RCTI, terus gua ke Transuju, Transivi gitu, semua gua masukin gitu Naik apa lo? Naik motor merah itu, Mio merah Oh iya oh, pantusan belum dijual-jual sampai sekarang Karena, pasti ya kita kan sebenernya channel hiburan, bukan channel pendidikan Iya, sekolah kalo mau Nah, kalo mau pintar, sekolah Dan tapi ga sekolah Iya, kalo mau liat yang didik, mendidikan, silahkan follow channelnya Mendikbud gitu kalo ga salah Atau gua, takut gua salah ya Oke, yang tadi cut nih Dun, set, digabung Oh iya, tadi cutnya pake, gila Pake apa ya, cutter Cutter gitu Nah, kita, cutnya kita tarik lagi, set Horor ga sih? Ini udah opening lagi ya? Udah opening lagi nih Nah, opening lagi nih Di belakang kita, ada bos lagi main PS Lagi main FIFA Lagi main FIFA Sama Mas Ubay Sama Ubay Nah tadi, tadi Ubay udah ganti nih Sama Mas Arul Eh, sama Arul Halo Sama Mas Arul Lu jangan gagap sama kamera dong Lohon, biasanya kamerain ga ya? Gak Jadi kita ngelanjutin yang tadi kita cut ya, keobrolan kita tadi Masalah mahal Masalah mahal Arul belum tau ya Nanti Arul ikut aja ya Arul Oke siap, siap, siap Gimana Bang Midun? Jadi kan, tadi kan kita bahas tentang fashion Nagita Fashion Nagita Slavina Jadi kita tuh mau ngasih tau Mahal itu relatif Betul Kenapa bisa relatif? Mahal itu relatif Jadi Kadang-kadang kalo ada konten-konten runs yang ngasih liat barang-barang mahal Segala macem Itu menurut gua bukan konten sombong Jadi konten apa itu namanya? Menurut gua motivasi Motivasi? Motivasi Bukan bermaksud sombong Karena kalo itu sombong, itu gak ada apa-apanya Kalo mau sombong, yang ditunjukin tuh gak ada apa-apanya Dengan apa yang sebenernya dipunya, semua dipunya oleh Arafi dan bagi gini Oh, jadi artinya jauh lebih banyak lagi Iya, maksudnya gua itu masih dalam batas wajar Karena itu motivasi gitu, motivasi Karena kalo bisa, kalo mau beneran sombong, itu gak kayak gitu Maksudnya Ya, bukan itu yang disombongin Itu lebih ke motivasi dan kebutuhan konten kan Dan itu bukan sombong kayak, wah pamer barang-barang mahal gitu Selalu pamer barang-barang mahal Ransi Entertainment punya pamer lah, mobil segala macem Padahal itu kayak mobil yang dibeli itu kan sebenernya bukan mobilnya yang mahal Nilainya yang mahal Itu dia Jadi ada nilai yang cukup mahal untuk sebuah mobil dihargai segitu Diharga segitu Masa kita mau bohong, kita belinya harganya 200 juta Karena emang itu mobil mahal bukan karena mobilnya mahal Nilainya yang mahal Nilainya yang mahal gitu ya Jadi kita tadi sempat ngebahas tentang masalah Mahal Mahal, gak mahal dan katanya sombong gitu Ria lah segala pamer, bukan pamer Dan menurut gua, apa yang ditunjukin Arafi dan Mbak Gigi Itu bukan berarti mereka pamer barang-barang mahal Itu tadi barang mahal itu relatif bang Oh gitu Relatif, gua dulu Oke Dulu 10 tahun yang lalu Jaman gua kuliah lah Iya Jajan dikasih Jajan dikasih? Jajan dikasih Bensin dikasih Bensin dikasih? Oke Lo naik motor? Naik motor Oke Apapun pasti Apapun pasti kan dikasih namanya anak kuliah Bullshit lah Kalau gua bilang Gua udah kerja Walaupun kerja paling biasanya anak zaman kuliah kerja gimmick Oke Kecuali emang dia tulang punggung Bukan gua, ini bukan generate ya Oke Tapi mayoritas Rata-rata anak kuliah Anak kuliah itu masih subsidi silang Betul, betul Saya hebat apapun dia mencoba Mencoba tetap pasti subsidi silang Kosan lah, SPP segala macem Itu beli sepatu original Yang harga sejuta Itu mahal banget bang Jaman kuliah Jaman kuliah Oke Mahal karena ya Orang tua gak ngasih segitu dong Oke Caranya gimana? Ya gua ngumpulin Betul Ngumpulin atau ada kerjaan apa yang Gua bisa gitu kan Gua kumpulin Karena Ya gua Kalau kerja pasti untuk diri gua Bukan buat hidup gua Betul Karena hidup gua masih dari orang tua Betul, betul Pasti untuk diri gua kan Kita kumpulin, kumpulin Dan itu mahal menurut gua Sejuta Harga sejuta Oke Setelah gua Kerja segala macem Sekarang nih berarti setelah kerja Beli sepatu Harga 5 juta 10 juta Itu bukan berarti itu Menurut gua murah ya Iya Tapi kalau itu gua suka Gua beli Dan gua bisa Keren Beda kan dengan diri gua Yang 10 tahun yang lalu Iya Betul, betul, betul Menurut lu gimana Rul? Kalau gua sih sependapat sih Yang memidun Mahal itu memang Relatif sih sebenarnya Oke Gua flashback ya Waktu pas gua SMA nih Waktu pas gua SMA Gua pengen punya Cita-cita pengen beli mobil gitu Mobil mahal banget nih Gua bilang Bisa gak ya gua beli ya Mobil itu gua bilang kan Iya Pas gua kerja sekarang ini gitu Dan Alhamdulillah Kebeli gitu Kalau misalnya Intinya gini Kalau misalnya kita punya uang Yaudah kita beli aja gitu loh Bener sih Mahal memang relatif sih sebenarnya Iya Tapi handphone dikasih ya Hah? Handphone dikasih Handphone Alhamdulillah Dikasih sama Pak Bos Sama Kita dikasih semua Terima kasih Bos Oh jadi Dari Bang Midun gitu Dari Bang Arul gitu Jadi simpelnya Kalau gua sederhanain adalah Dulu kita memang tidak mempunyai uang Pada saat dibiayai sama orang tua Untuk beli satu barang Yang menurut kita mahal Susah gitu ngumpulinnya Jadi diantara anak-anak kuliah Gila lu beli Ini mahal banget kan Apa namanya Sepatu mahal banget Gini-gini gitu Ya gua ngumpulin sendiri Bos Tapi emang menurut gua saat itu mahal banget Tapi ketika pas kerja Misalnya Satu juta aja Menurut kita tuh tidak mahal Menurut kita Apalagi kalau kita suka Apalagi kalau kita suka Artinya kita dapet penghasilan Sekian Dan kita Bayar Beli ini Gitu kan Untuk beli sepatu Yang harganya 1 juta Yang gak mahal Karena kan lu dapet sendiri duitnya Dari hasil keringat kita sendiri Dan bukan lu minta Atau lu bukan ngumpulin Kecil-kecil-kecil Gitu Sama sih Gua sependapat sih Gua sedikit aja sih Sama Mungkin gua udah pernah Sebelumnya dijelasin Yang waktu di podcastnya Arafi Yang gua bilang Gila gua cita-cita gua Dari kecil Waktu gua SMP SMA ya SMA kuliah Gua lupa deh Gua ngeliat bapak Bapak ngejemput anaknya Pake mobil Pak Jero Gitu kan Gila Saat itu tuh gua gak punya mobil Gua bokap udah meninggal kan Nyokap tuh gak punya mobil Dia mungkin ada uang Buat beli mobil Cuman buat kuliah Buat kuliah anak-anaknya Tapi pas saat itu Ya Allah gua kalo dijemput Gitu Atau gua pake gitu Ya ampun Seneng banget gua kan Dan akhirnya Alhamdulillah Gua itu bisa kebeli Bisa kebeli Dan seperti yang Midun bilang Gua bisa kebeli Alhamdulillahnya cash juga Alhamdulillahnya Tidak bermaksud sombong Cash juga saat itu Seperti apa yang Midun bilang Gua beli apa yang gua suka Gitu Apa yang gua suka Tapi maksudnya Kebutuhan-kebutuhan lainnya Tetap ada gua Tetap terpenuhi juga Gua beli apa yang Gua suka Gitu kan Mungkin waktu dulu Mahal banget buat gua Tapi sekarang Ya mahal juga sih Cuman ya gua suka Gitu Jadinya begitu Gitu Ya kalo ngomongin mahal Ininya gitu sih Nah gua tuh Tertarik nih Ama backgroundnya Midun Sama Harul juga Sama Midun ya misalnya Tadi pas Zaman kuliah Menurut lu mahal banget Emang lu Setuff apa sih Hidup lu waktu Zaman-zaman lu Kuliah dulu Atau lu Kan sempet Sebelum ini kan lu freelance Susah gak sih Lu mendapatkan uang Yang lu anggap Mahal gitu Dan sekarang Mungkin tidak semahal Apa yang lu anggap dulu Lu gimana sih dulu Ini lu Background lu tuh gimana sih Background Gua itu kuliah Gua kuliah akutansi Bukan editor sebenernya Oke Akutansi Gua kuliah Kuliah jurusan akutansi Gua itu Let it flow Gua waktu Masuk Kuliah gua semester tiga Semester tiga itu gua Ada warnet bang Oh warnet Warnet Warnetnya turun Tutup Bungkus Terus gua pernah buat Buat Es Es pisang hijau Jualan es pisang hijau Di kampus Serius lu jualan? Iya jualan tapi Jualan sebenernya Kalau dulu sih Buat biar aura Itu di mata-mata Cewek Terus di Lampung gua pernah ada bubur Buburnya top banget Bubur sehat namanya Oh oke Bubur sehat Ah gua tau Bubur sehat gitu Nah itu semua Balik lagi Tetapi tetep gua akuin Tetep subsidi silang Walaupun gua se Gaya-gaya So So kerja gitu kan Tapi balik lagi tuh Tetep Orang tua itu tetep Tetep Teteplah orang tua Semua dari orang tua gitu Masalah top sih Sebenernya gua dulu itu Mau ngapa-ngapain itu Bebas bokap gua Bokap gua itu Aku pengen liburan kesini Terserah Terserah kamu Ya tapi bokap gua gak Gak berangkatin gua gitu Maksudnya Oke Gue mau ke Medan Mau main kemana Terserah lu Terserah lu mau main kemana aja Tapi bukan urusan Bokap gua untuk Membiayai gua gitu Makanya gua Suka Apa Freelance-freelance gitu lah Untuk membiayai Lu sendiri Membiayai kesenangan-kesenangan gua itu Iya bener-bener Good good Iya Kalo gua sih tough Mengerasa Apa Berat itu pas masuk Jakarta sih Oh iya Gimana tuh Karena Jakarta gua gak ada keluarga Oke Sendirian berarti loh ya Gua masuk ke Jakarta itu berat Karena waktu itu Saat itu gua berhenti kuliah Gua berhenti kuliah Orang tua gak support dong Gua milih jalan sebagai Dunia yang kayak gini nih Dunia kamu tuh Permisif lah orangnya Segala macem lah Oh iya permisif Emang permisif Entertainment emang orangnya permisif Mau jadi apa lah Gitu-gitu lah Ya harapan orang tua gua Gua punya ijazah Nah itu berat banget itu Gua di Jakarta itu berat Dan gua harus Harus Bukan membuktikan ya Harus ngasih tau ke orang tua gua Pilihan jalan gua tuh Bisa buat gua hidup Bisa buat gua bahagia juga gitu Gua tau orang tua gua keras sama gua Karena pengen guanya bahagia juga kan Oke Nah ya itu Alhamdulillah sampai sekarang gitu Jadi karena dari jauh Ya biasa lah ngerasain ini mah Pahit-pahit mah Oke Berarti lu itu ketika ke Jakarta lu belum lulus ya Belum Belum lulus Oh artinya lu tidak Tidak melanjutkan Tidak melanjutkan kuliah akutansi gua Demi passion lu Iya Yang bukan di akutansi Iya betul Demi passion Oke itu Komentar gua sedikit Itu keren sih menurut gua Lu cabut Bukan Bukan karena Kenapa-kenapa Tapi karena passion lu Passion Dan saat ini Midun Alhamdulillahnya Sudah bisa membiayai sendiri Dirinya Sudah membiayai Istrinya Sudah membiayai anaknya Bahkan keling dunia Dan insya Allah Rencananya mau ngambil mobil juga ya Amin 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 Dan mau ngambil rumah juga Itu Amin amin Luar biasa banget Kalo Arul gimana Bang Arul Backgroundnya ya Jujur gua itu Dari keluarga sederhana sih Oke Oke Gue Nyokap itu Dagang Bokap juga dagang Jadi dari kecil itu gua Memang udah hidup mandiri sih Sebenernya Dari kecil itu gua Pengen Dapat uang sendiri lah intinya Tanpa minta sama orang tua Jangan cara gua Jual koran Oh lu jual koran? Jual koran Riau pos namanya Gokil Riau pos itu Ada hubungannya sama nama lu gak? Enggak dong Aryal Aryal Gue jual koran itu Gua jual Masih inget banget Gua itu Harga korannya Rp2.500 Itu gua ngambil dari Distributornya Rp2.000 Gua dapat untung Rp500 lah intinya Gua itu bawa koran Tiap pagi itu Rp20 koran Oke Kalo habis semua Ya Alhamdulillah Berarti gua untung Berapa tuh? Rp500 x Rp20 Rp10.000 gua untung Terus habis itu Siangnya Gua langsung Kalo misal koran gua habis Gua langsung Semir ini Nymir sepatu Serius loh? Itu di umur berapa? Itu gua kelas Dari kelas 3 SD Sampai kelas 4 SD Wah Gila Nymir sepatu gua Habis itu Ya intinya gua Mandiri lah Gua gak pengen Ngeribatin orang tua gua lah Intinya gitu Dan akhirnya Waktu itu gua masih tinggal Di Pekanbaru Oke Jadi ya Kelas A Kelas 6 SD Alhamdulillah Bokapnya kakak gua Dapat rezeki Alhamdulillah Bikin rumah Bikin ruko lah Intinya gitu Dia pindah ke kabupaten Yang jauhnya itu Sekitar 3 jam Dari kota Pekanbaru Namanya itu Kabupaten Rekan Hulu Kotanya Ujung Batu Oke Ujung Batu Nah gua Kelas 6 SD Pindah ke sana gitu Disitu gua Kelarin SMP gua Terus Gua SMA Balik lagi Gua ke Pekanbaru Oke Gua balik lagi Karena gua Di Ujung Batu itu Mungkin Karena Teman gua Banyak kan di Pekanbaru Masalahnya kan Karena gua lahir disana Gitu Nah di Pekanbaru SMA disana Terus Gua nginep di Masjid Sama abang gua Karena abang gua itu Gori Masjid Oh Lu di Pekanbaru lagi Nginepnya di Masjid Iya Sementara Keluarga lu udah pindah ke sana Iya Ujung Batu Karena gua udah bikin rumah kan disana Karena kan di Pekanbaru kan kontrak Dulunya Oke Yaudah SMA gua disana Gua itu 3 tahun di Pekanbaru Akhirnya gua mutusin Untuk ke Jakarta Jadi lu itu Selama SMA Tinggalnya di Masjid Iya sama abang gua Kokil sih Berinding gua dengernya terus Tapi gua Jujur nih ya Di Masjid itu Kadang-kadang Kalau misalnya Sholat subuh Kan dibangunin sama abang gua nih Sholat lu sholat Kan tadi kan gua sholat Di mana sih Di sejarah-sejarah gitu kan Nah kira gua pindah tuh Ke ruangan gorimnya Yang di samping imam gitu Jadi gua gak sholat subuh Oke Ya intinya Kalau misalnya sel-sel subuh Gua lari tuh Kedalam Males gua sel-sel subuh gitu Karena udah pagi banget Ini ya Mata masih berat ya Iya Oke akhirnya Alhamdulillah Gua kelar SMA Gua langsung Minta ke Jakarta gitu Ya intinya gua pengen jauh dari orang tua lah Pengen hidup mandiri lah intinya gitu Wah gokil Ke Jakarta terus Ke Jakarta Lu kuliah Kuliah Tadinya gua mikir Aduh Kayaknya udah pada tutup Karena gua telat nih ke Jakartanya gitu Oke Kayaknya kuliah udah pada tutup nih gitu kan Oh bener ternyata pas gua nyampe di Jakarta Udah pada tutup semua Nah dan gua ingat Waktu pas SMA itu Temen gua Ngomong Eh gua pengen masuk ke Jakarta deh katanya Oke Ambil jurusan musik gitu Karena sama sekali Keluarga gua gak ada background seni gitu Oke Akhirnya kan gua ngutusin Ah bu Baru ke Jakarta aja deh gitu Apa tuh Institut Kesini Jakarta gitu Oke Akhirnya gua ngutusin pergi ke sana Terus gua tanya Gua dateng ke kampus itu Gua tanya Mas ada yang buka gak gitu Ada sih mas Tapi yang buka di satu doang Oke Terus Gua di satu disana Ngelarin di satu itu Aduh biayanya mahal banget pak Oke 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 Biayanya per semesternya 6 juta rupiah Waduh Terus terus Akhirnya gua kelar di satu Akhirnya gua nyambung ke D3 gitu Oke D3 udah Aduh gua mikir lagi Orang tua gua sanggup Kayak kadang kan orang tua gua kan Cuman pedagang nih di rumah gitu kan Bikin kue gitu Gua mikir di tiga Biaya pertamanya itu 23 juta Aduh Terus per semesternya 5,5 juta gitu Yaudah lah Alhamdulillah Kelar tuh di tiga gua gitu Dan akhirnya Gua berdoa Ya Allah Mudah-mudahan gua Langsung dapat kerja gitu Dan Alhamdulillah gua kelar kuliah Akhirnya gua ngeplay ke semua TV Dan Alhamdulillah gua dipanggil sama Stasiun Trans TV Berarti lu ngeplay ke RCTI juga gak? Ngeplay semuanya Gua jalanin semuanya Gua kake motor Gua ke ANTV Gua ke MNCTV Gua ke RCTI Terus gua kemana lagi Ke Transuju Trans TV Semua gua masukin gitu Naik apa lu? Naik motor merah itu Mio merah Oh ya oh Pantesan belum dijual-jual Sampai sekarang Tahun 2009 Itu tuh tiga tahun Dibayarin sama nyokap Dua tahun Gua yang ngelunasin Wah Duit dari gaji Trans TV Alhamdulillah Disitu gua mulai Oh yaudah deh Berarti Alhamdulillah nih Gua udah dapet kerja Dan gua punya niat Yaudah Sebagian dari rezeki gua Gua kasih ke orang tua gua gitu Sampai saat ini Sampai saat ini Wah gila Gila Keren Jadi Perjalanan kalian tuh cukup Berliku-liku ya Gila Arul yang Tukang koran dulunya Gila jualan koran Jualan pumerah gua Jualan pumerah Sampai Gua pernah di itu Dipalak sama orang Kan banyak tukang palak dulu Waktu gua kecil Oh iya Waduh Waduh Duit gua diambil Yaudah lah Mau gimana lagi kan Pas gua sampai Jakarta Nih pas kuliah Di hari pertama Gua diajakin sama senior gua Untuk jadi X-RAS Wih Sama dong X-RAS Film Layar lebar Yang main Itu Dujurnal Lovie Cinta Yang main bos sendiri X-RAS Wah keren Satu hari dibayar 200 ribu Dan gua dapet dua hari Yang 400 ribu Lumayan kan Buat Anak-anak Close gitu Lalu lu Gua dunia X-RAS Gua berhubungan Ma Trans Ma Teluvie malah Istrinya Yuda Oh dari dulu tuh Lu udah kenal Ma istrinya Yuda tuh Iya Jadi Mbak Anies Tau Mbak Anies Tau 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 Temen gua tuh punya Agensi X-RAS Dulu kan Sketch-sa itu Sketch-sa itu Setiap seminggu Bisa sekali atau dua kali Kan meeting tuh Sama semua Sama Sama Pokoknya sama kayak kita biasa itu loh Iya Meeting Sekali meeting itu Biasanya 10 atau 20 segmen Jadi ngobrol sama Nah gua biasanya suka Ngewakilin temen gua Karena dia Ngomongnya suka Kurang ini Kurang bagus Kurang bagus Jadi Kalau kesana tuh Misalnya 10 cerita tuh Nanti Dia ngomong sama orang art Butuhnya apa Ngomong sama gua Gua butuh ekstrasnya Anak kecilnya 5 Ininya Butuhnya Ibu-ibu segini Butuh gini Nanti gua tinggal laporan Sama si Odi Tapi dulu Bukan gitu doang Dulu setiap Setiap gua ke lantai 7 apa 8 gitu bang Itu Mbak Anies Segala macem Itu dari judul itu Semua ditanyain Gua Semua ditanyain Menurut lu gimana bro Semuanya ditanyain Sama orang-orang kreatif Trans Bagusnya digimanain Bagusnya digimanain Gokil Gokil Jadi Intinya Kalian itu Sebenernya ini Masih seirisan juga Masih trans juga Dan ini adalah Salah satu perjalanan lu Lu berarti Kalau jatuhnya di RCT Itu gua kan Pernah tuh pegang Program lah Nah program itu Sama Kalau gua di program Misalnya ada nih Gua pernah pegang program RCT Ini Nah itu misalnya Gua butuh Extras Atau apa tuh Gua tau tuh Agensinya namanya siapa Misalnya Si A gitu kan Si A itu biasanya Ada Timnya dia Kayak asisten Asisten agensi Kayak semacam gitu Lu berarti asisten agensi ya Gua setiap seminggu Sekali atau dua kali Gua pasti ke trans Meeting Wah ini perjalanan karir Remy Dunn Ternyata dia pernah jadi Asisten agensi Mungkin nanti Berat sih Cabut dari Lingkungannya dia Sama berarti lu juga cabut Dari lingkungan lu Cabut dari lingkungannya Lu Relak meninggalkan kuliah Demi passion sendiri Dan akhirnya Alhamdulillahnya Lu bisa keliling dunia Alhamdulillah itu Nah itu Kalau lu mungkin Terus melanjutkan Lu akan jadi sebuah Di kantor pasti gua Lagi ngaudit Lagi ngaudit Lagi buat pembukuan Pembukuan Lagi mencatat-catat jurnal Mungkin Ketika bayangan lu keliling dunia Itu cuma hanya diangan doang Gua bisa Gua punya keahlian Karena gua kuliah disitu Tapi gua gak happy Nah itu dia Paling bener Sebenernya singkatnya sih Kalau misalnya ke gua tuh Gak jauh beda sih sebenernya Cuman Ya kalau gua Kalau gua mungkin gini Kalau gua Mungkin Sama Gua bokap udah gak ada Setelah gua 3 tahun Nyokap gak mau nikah lagi Karena Dia mau ngeliat Anak-anaknya tuh lulus kuliah Jadi Yang ada di pikiran gua adalah Apapunnya Gua harus lulus Karena nyokap gua itu Sudah Sudah setengah mati Biayain gua Gitu Sama Bener-bener Setengah mati Biayain gua Dan dia kan single parent juga Jadi Yaudah lah gua kelarin aja Meskipun itu bukan passion gua Sebenernya Di politik gitu kan Di ilmu politik Bukan passion gua Sampai akhirnya tapi Yaudah gua lulus kuliah Gua kan gua gak harus kerja Di Ini kan Jadi gua Cabut Jadi gua ke TV Mungkin sebelumnya Udah pernah dijelasin juga Dan di guanya juga Gua tidak pernah merasakan gua jualan koran Gitu kan Di diur di masjid Gua tidak pernah merasakan jadi asisten apa Asisten apa segala macem Asisten talent Atau mungkin jadi ini freelance Gua tidak pernah Tapi Tapi Yang gua Yang gua Ya sama sih gua kayak jualan gitu-gitu doang sih Ya cuman ini doang lah Cuman Karena gua kenapa Karena Nyokap gua selalu bilang sama gua Lu jangan sampe kerja dulu Apapun Kalo lu Kalo lu kerja dulu Aku Nyokap gua gitu Gua bakalan nangis Karena lu lulus dulu Baru dulu Bakal perantakan Iya Dibilangnya gitu sih Karena gua megang sama nyokap gua Yaudah Setelah gua lulus Alhamdulillahnya sekarang bisa At least bahagiain nyokap Sebulan ngasih dia ini Ngasih dia ini Segala macem Begitu guys Ini biar gak bingung ya Masalah gua pernah di Extras Dunia TV Itu terjadi sebelum gua kuliah Wah Oh itu sebelum lu kuliah Berarti Jadi gua lulus SMA itu 2009 Nah gua tuh Gua lulus kuliah tuh Lulus kuliah gua Gua lulus SMA Oh lulus SMA Berarti lu tuh Bang 2009 2009 gua di Jakarta setahun Gua di Jakarta setahun Nah itu gua kenal sama temen-temen gua itu Segala macem Oh gitu 2009 itu 2010 gua baru masuk Masuk UNILA 2010 Terus tiap libur semester gua pasti di Jakarta Oh oke Tiap libur semester ke Jakarta Tapi gua bener-bener ke Jakarta Kerja bener-bener itu 2014 akhir Kalau yang itu mah ecek-ecek kayak Kayak gua temen gua tuh kan punya agensi artis Kayak gua tuh Ya gak niat emang gak niat nyari uang apa Gua pengen Pengen di Jakarta nghibur diri gitu-gitu Beneran kerja itu 2014 akhir Oh oke Takutnya nanti kan temen-temen nonton Ada kebingungan gitu Ya 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 Betul-betul Kalau gua sih memang fokus di kuliah dulu sih Ya 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 Karena gua mikir Orang tua gua udah banyak ngeluarin uang masalahnya kan Wah gua total-totalin tuh bisa 120 juta Dia ngeluarin uang selama gua di Jakarta Karena sebulan dia ngirimin gua sejuta Tiap bulan kan bayar kosan bar ini gitu Karena gua tau kalau misalnya udah kerja nih Ngikut senior-senior nih syuting-syuting gitu Bakal berantakan kuliah gua Dan gue udah liat di mata kepala gue sendiri gitu kan Ngeliat senior-senior gue itu ya Perantakan gitu Enggak lulus kuliah jadinya gitu Kalau misalnya dia udah kerja gitu Di mata kepala lu sendiri Di mata kepala gue sendiri gitu Jadi kalau gue gak iniin Masing-masing tuh sudah punyanya Pemikirannya masing-masing sendiri Pastinya sesuai dengan kondisinya Dan pertimbangannya masing-masing Benar-benar Harul dengan ini Mide dengan ini Dan gue juga dengan ini Ya kalau ya kita saat ini Alhamdulillahnya tergabung Dalam satu tim di Run Center Teman Yang kalau gue mungkin terakhirnya Apapun yang kita kerjakan ya kan Apapun yang kita kerjakan dengan pengalaman kita Yang gitu dulu kan Yang gimana dulu Yang penting kita sudah belajar ya Iya bener Kita sudah belajar bahwa sejarah adalah History buat kita untuk lebih Bagus lagi ke depannya gitu Jadi buat yang dengerin kita sampai habis Semoga apa yang Midun ceritain Apa yang Arul ceritain Apa yang gue share juga Bisa diambil yang baik-baiknya aja Iya betul Karena pasti ya kita kan sebenarnya channel hiburan Bukan channel pendidikan Sekolah kalau mau Nah kalau mau pintar Sekolah Tetapi gak sekolah Iya kalau mau lihat yang didik Mendidikan Silahkan follow channelnya Mendikbud gitu kalau gak salah Apapun gue takut gue salah ya Di sana banyak banget Pelajaran-pelajaran yang mendidik Taglinenya jelas YouTube Express Yourself Iya Atau HBO gitu kan Silahkan nonton Jangan nonton Jangan nonton ke channel-channel hiburan Channel National Geographic Nah iya Dan yang lainnya Dan yang lainnya Sekian dari kita Ada mau ditambahin Kalau gak kita cut Cut aja Kita cut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.